Assalamualaikum, ya iya, bagaimanapun kontroversi voice note Gus Zaini, bila tetap orang alim yang layak dihormati dan dihargai ilmunya. Apa pendapat jahit terhadap orang yang membuli Gus Zaini berlebihan? Ini si malakama. Saya tetap berada di tengah untuk mendamikan antara kedua saudara yang bertiga. Saya mengharap Gus Zaini Karim untuk berada di posisi yang benar, walaupun secara profesional, youtuber itu mencari duit dengan proposal. Tetapi carilah dengan jalan yang halal. Halalan dan toiban. Jangan halalan saja, tapi tidak toiban. Kalau dengan cara kita ngapak kan, ya nggak toiban. Halal tapi nggak toiban. Memang kita jujur bahwa youtuber-youtuber itu dibayar oleh youtube. Ya dibayar oleh youtube. Tapi untuk mengembangkan penghasilan ya harus dengan cara profesional ya kirim proposal-proposal itu. Tetapi kalau benar itu nggak apa-apa. Yang panjang dengan bela itu kan nggak benar. Bukan benar, tidak benar versi saya, tidak. Tapi sesuai dengan data. Dua tahun setengah berjalan, belum ada yang berani menemukan dan bisa menemukan ya kitab sejarah dan nasab yang primer ataupun mendekati. Jadi mentok-mentoknya itu abad sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Mulai kuatnya itu sebelas, mulai masyarakat Urawi itu sebelas. Ini Abu Bakar As-Sili itu. Itu berdasarkan Al-Huror juga. Al-Huror berdasarkan kitab As-Suluk. Berdasarkan kitab Burqoh. Burqoh As-Suluk. Burqoh juga berdasarkan Tufah. Tufatul Zaman. Ya hampir sama. Sudah dapat kita baca. Polanya itu dapat kita baca. Oke. Begitu oke. Jadi pendapat saya tetap kita mendamikan dua saudara yang berseteruni. Jangan saling menggulik dan saling wujatlah. Ayo coba kita juga ngerim ya. kata-kata. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Mas Yusuf Mars. Pada Suka TV juga saya menyinggung perasaan panjangan. Ya masalah internal. Maksudnya enggak masalah. Pada Suka itu kan bosoh Sunda. Podosuko. Jadi podosuko, podos-podosan. Di daerah Jawa Barat sana itu ada daerah podosuko. Pada Suka. Jadi saya tidak berniat untuk semakin membuat suasana tambah kuruh. Karena itu tidak ensensi dari perjuangan ini. Bukan tujuan utama kita. Ini termasuk Guzaini Karim dengan Guzaini Karim. Ayo damai bersama. Yang salah ya salah. Yang benar ya benar. Jadi tolong kawan-kawan yang kontra Guzaini agak ngerin sedikit. Nanti jangan sampai sana Guzaini enggak ada yang bela. Yang bela itu ya siapa. Sekarang kalau enggak dibayar enggak enggak mau bela. Kalau kita kan enggak ada yang membayar tetap membela yang benar. Begitu ya Mas Anom. Sementara begitu tetap damai. Jangan berlebihan. Nek. Nek.